Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Qin Fei yang bergumam, dia mengaktifkan hukum perang, dan semangat juangnya pun meningkat. Karena tingkat kultivasinya lebih rendah daripada pemuda berjubah emas, dia membutuhkan hukum perang untuk mendukung dirinya. Meskipun hukum perang tidak dapat menebus perbedaan tingkat kultivasi, tubuh fisik dan pikirannya akan meningkat pesat, dan dia tidak akan mudah hancur. Kemudian, kedalaman kelima dari hukum Guntur muncul. Seutas kekuatan petir melayang di tengah kolam petir. Meskipun tampak tidak mencolok, ia memancarkan kekuatan besar, seolah-olah itu adalah dewa. Guntur melanda. Pemuda berjubah emas itu bergumam. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan kekuatan petir yang melonjak ke arah Qin Fei yang juga berubah menjadi kolam petir besar. Itu juga kedalaman kelima, Thunder Crash. Ledakan. Kedua kedalaman itu bertabrakan. Aura penghancur tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Qin Fei yang memuntahkan seteguk darah di tempat. Perbedaan dalam tingkat kultivasi tidak dapat ditutupi. Namun, dengan hukum perang di tubuhnya, dia tidak menderita cedera serius. Dia menatap pemuda berjubah emas, yang berdiri di depannya dengan tenang, dan ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Ledakan. Dentang. Melihat pemuda berjubah emas itu, Qin Fei yang tidak tahu mengapa, tetapi kebencian di hatinya semakin kuat dan kuat. Itu bahkan dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terkendali, dan dia tidak dapat menekannya bahkan jika dia mau. Hal ini membuatnya sangat bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Mengapa dia memiliki emosi yang tidak dapat dijelaskan seperti itu? Karena emosi itulah dia tidak dapat mengendalikan hasrat membunuh yang ada di dalam hatinya. Hukum petir dan hukum pembantaian tingkat kelima diaktifkan. Kekuatan surgawi mengguncang semua arah, dan aura pembunuh menyelimuti dunia. Pada saat ini, dia seperti gabungan antara dewa pembantaian dan dewa petir. Kekuatan petir yang tak berujung meraung di sekujur tubuhnya dan aura pembunuh melonjak. Ledakan. Tidak peduli apapun alasannya, karena dia memiliki emosi seperti itu di dalam hatinya, dia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan dua kedalaman itu menyerang pemuda berjubah emas itu dengan aura yang merusak. Tapi untuk ini, pemuda berjubah emas itu masih memperlihatkan ekspresi jijik. Tampaknya dia tidak menganggap serius Qin Fei Yang sama sekali. Rasanya bertarung dengan Qin Fei Yang hanya membuang-buang waktu. Jika hanya itu yang kau miliki, maka kau ditakdirkan untuk jatuh di sini hari ini. Bahkan nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Dua keterampilan mendalam kelima yang hebat langsung terungkap. Hukum guntur dan hukum logam. Gemuruh. Keempat makna mendalam itu kembali bertabrakan. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah lagi. Kakinya terus mundur, dan wajahnya agak pucat. Kalau orang lain, mereka pasti sudah jatuh ke tanah dengan luka yang parah. Karena perbedaan tingkat kultivasi, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Untungnya, Qin Fei Yang telah menguasai hukum perang. Meskipun lima kedalaman hukum perang tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, peningkatan tubuh dan pikiran fisik adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan hukum lainnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang setara, maka orang yang memiliki hukum perang pada dasarnya akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Pertarungan yang membosankan. Mari kita akhiri. Pemuda berjubah emas itu menggelengkan kepalanya. Ledakan. Dentang. Ketika profanditas kelima dari hukum guntur dan hukum logam muncul, profanditas baru lainnya pun muncul. Itu adalah hukum pedang. Kedalaman kelima dari tiga hukum besar memancarkan kekuatan ilahi penghancur dunia saat menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Membosankan. Gumam Qin Fei Yang. Dia benar-benar dipandang rendah. Wuih. Tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berpakaian emas itu. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berteriak, Apakah menurutmu ini akan berakhir hanya karena kamu mengatakannya? Hukum karma meraung. Seketika muncullah teratai dewa lima warna, dan kekuatan dewa yang mengerikan menggelinding ke segala arah. Hanya sedikit perbedaan tingkat kultifasi. Apa yang membuatmu bangga? Jika kau memang mampu, maka tekanlah tingkat kultifasimu hingga ke tingkat dominator tingkat rendah. Mari kita bertarung sampai mati. Mari kita lihat apakah aku dapat mengambil nyawa anjingmu atau tidak. Qin Fei Yang sangat marah. Awalnya dia masih menyimpan rasa jijik terhadap orang ini di dalam hatinya, tetapi orang ini baik. Dari awal hingga akhir, orang ini memiliki sikap sombong dan meremehkan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang bisa dibanggakan dengan sikap menindas yang lemah seperti itu. Meskipun bakat orang ini mungkin lebih baik dari Ye Tian, karakternya benar-benar terlalu rendah. Namun, tidak ada cara lain. Dunia ini begitu luas. Tidak semua orang bisa seperti Ye Tian. Akan selalu ada orang yang sok suci dan sombong. Gemuruh. Dentang. Disertai suara keras, hukum pembantaian dan kedalaman kelima hukum guntur muncul bersamaan. Mata Qin Fei Yang seperti obor, memancarkan cahaya tajam. Saat dia melambaikan tangannya, tiga kedalaman besar segera menghancurkan langit dan menyerang tiga kedalaman besar pemuda berpakaian emas itu. Hanya dalam sekejap. Enam kedalaman agung bertabrakan. Peristiwa itu bagaikan komet yang bertabrakan, dan dunia langsung dilanda suara gemuruh. Setelah mengaktifkan hukum karma, jelas berbeda. Hukum karma adalah hukum yang terkuat. Meskipun tingkat kultifasi pemuda berpakaian emas itu sedikit lebih tinggi dari Qin Fei Yang, dan dia tidak dapat langsung terbunuh seperti pada tingkat kultifasi yang sama, dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada akhirnya, enam profanditas agung hancur bersamaan dalam kehampaan, menghancurkan segalanya. Namun, kedalaman agung kelima bukanlah kedalaman agung yang sebenarnya. Meskipun itu adalah kedalaman agung, itu dapat dengan mudah menghancurkan bahkan jika itu terdeteksi oleh seseorang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Namun, meskipun Qin Fei Yang telah menghancurkan tiga kedalaman agung pemuda berpakaian emas itu, dia juga menderita serangan balik dan memuntahkan seteguk darah tua. Apakah kedalaman agung adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat melawan di atas tingkat kultifasi seseorang? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Itu sudah pasti. Meskipun lima kedalaman agung dari kedalaman agung dapat menghancurkan kedalaman dengan tingkat kultifasi yang sama, masih agak sulit untuk bertarung di atas tingkat kultifasi seseorang. Pei Tianhong mengangguk. Lalu apakah itu berarti Qin Zi kecil tidak memiliki kesempatan untuk menang? Serigala bermata putih bertanya. Mungkin. Tapi belum tentu. Lagi pula, ada terlalu banyak kemungkinan dengan tuan muda. Mari kita fokus saja menonton pertempuran. Tidak ada gunanya khawatir dan kita tidak bisa membantu. Pei Tianhong menghela nafas. Orang tua berjubah merah itu terlalu kuat. Bahkan jika dia dan Wang Chang Yuan bekerja sama, mereka mungkin akan berakhir dalam situasi di mana kedua belah pihak akan terluka. Tidak seorang pun tahu apakah antek-antek naga api masih berada di tanah setan Yin. Akan lebih baik kalau tidak ada, tapi bagaimana kalau ada. Lalu, saat dia dan lelaki tua berjubah merah itu sama-sama terluka, bukankah antek-antek naga api akan seperti daging di talenan, menunggu untuk disembelih. Pendeknya. Sebelum kocokan ekor kuda kembali, segala sesuatunya dilakukan dengan sangat hati-hati. Pada saat yang sama. Di depan. Orang tua berjubah merah dan pemuda berbaju emas tidak tampak terkejut saat melihat Kinfei yang mengaktifkan hukum karma. Seolah-olah mereka sudah mengetahuinya sebelumnya. Hukum karma, hukum pembantaian, hukum guntur, dan hukum perang. Sayangnya, kamu belum memahami kedalaman kelima hukum perang. Lebih disayangkan lagi aku bukan seorang pria sejati. Aku tidak akan menekan tingkat kultifasiku seperti yang lain. Jadi, apakah pertempuran ini berakhir atau tidak, itu tergantung padaku. Pemuda berpakaian emas itu menatap Kinfei yang penghinaan di matanya semakin terlihat jelas. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, aura penghancur tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Aura penghancur ini benar-benar berbeda dari aura biasa. Seolah-olah dewa penghancur telah turun. Kekosongan dan bumi di sekitarnya runtuh dengan dahsyat, berubah menjadi kekacauan. Selanjutnya, api abu-abu mengepul dari tubuh pemuda berjubah emas itu. Aura penghancur yang dipancarkan api ini bahkan lebih mengerikan. Ini adalah, hukum kehancuran. Mata Pei Tianhong membelalak saat dia berseru. Hukum kehancuran. Frenzy dan Kinfei yang terkejut. Dia sebenarnya juga seorang monster yang telah menguasai hukum kehancuran yang terkuat. Namun, mata serigala bermata putih bersinar dengan cahaya hijau. Sambil meneteskan air liur, dia menatap pemuda berbaju emas itu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Anak muda, apakah kamu telah memahami kedalaman tertinggi hukum penghancuran? Hmm. Pemuda berbaju emas itu sedikit terkejut dan menatap serigala bermata putih dengan curiga. Apa maksudnya? Namun, ketika matanya bertemu dengan mata serigala bermata putih, dia tidak dapat menahan perasaan merinding di hatinya. Apa maksud mata anak serigala ini? Mengapa dia merasa seperti sedang melihat kue yang lesat? 3.382 Kue Lebih dari itu, di mata serigala bermata putih, dia hanya sepotong daging gemuk yang lesat. Karena serigala bermata putih saat ini tidak tertarik pada apapun kecuali hukum yang terkuat. Jika pemuda berpakaian emas itu berani mengatakan bahwa dia telah memahami hukum tertinggi, dia pasti akan menjadi target serigala bermata putih. Sejujurnya, Meskipun pemuda berpakaian emas itu mampu menekan Qin Fei Yang, ketika berhadapan dengan orang yang tidak tahu terima kasih, bahkan jika kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Qin Fei Yang, dia tetap saja hanya akan ditindas oleh orang yang tidak tahu terima kasih itu. Kedalaman tertinggi dari tiga hukum alam tertinggi. Apakah itu lelucon? Saya bertanya kepadamu, apakah kamu sudah memahami hukum tertinggi? Serigala bermata putih mendesak. Mengapa kamu peduli? Pemuda berpakaian emas itu mengangkat alisnya dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan nada menghina, Aku sudah mendengar tentang perbuatanmu. Selama pertukaran di Pulau Awan Langit, kau membunuh murid jenius dari Balai Darah. Kau bahkan tahu tentang ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sepertinya dua orang di depannya pasti berasal dari alam awan langit. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu tentang ini? Meskipun situasi saat itu sangat mirip dengan situasi kita saat ini, dan murid jenius dari Blood Hall memiliki kultivasi yang lebih tinggi darimu, ada satu perbedaan. Dia tidak menguasai hukum yang terkuat. Tapi aku melakukannya. Pemuda berpakaian emas itu tersenyum bangga. Kekuatan penghancur melonjak, disertai dengan suara gemuruh, dan seekor binatang raksasa berwarna abu-abu muncul entah dari mana. Binatang raksasa ini tampak sangat aneh. Kepalanya naga, ekor burung phoenix, tubuhnya kilin, tanduk banteng di kepalanya, dan rambutnya seperti singa. Yang paling aneh adalah ia memiliki sembilan pasang sayap abu-abu di punggungnya. Sulit untuk menggambarkan penampilannya, tetapi kekuatan penghancur yang dipancarkannya sangat mengerikan. Hati-hati, ini adalah hukum kehancuran kelima, binatang penghancur. Mata Pei Tianhong terasa berat. Memang benar, seperti yang dikatakan oleh pemuda berpakaian emas, Qin Feiyang dan Frenzy mampu menekan para jenius muda dari Blood Hall di Pulau Awan Langit karena belum ada seorang pun yang menguasai hukum terkuat. Namun sekarang sudah berbeda. Pihak lain juga telah menguasai hukum yang paling kuat. Lebih jauh lagi, kultifasi Qin Feiyang bahkan lebih rendah dari pemuda berjubah emas. Dalam pertempuran ini, peluang Qin Feiyang untuk menang sangatlah tipis. Sudah berakhir. Pemuda berjubah emas itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kelima hukum emas, hukum pedang, dan hukum petir semuanya diaktifkan. Empat keterampilan super mendalam bagaikan empat dewa, memancarkan aura yang membuat orang putus asa. Kemudian, dengan lambayan tangan pemuda berpakaian emas itu, keempat ultimates segera menyerang Qin Feiyang, terutama Destruction Behemoth. Itu seperti binatang buas yang tak tertandingi yang meraum di langit, kekuatannya yang ganas mengguncang surga. Jantung serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan berdebar kencang. Bagaimana dia bisa menebus perbedaan satu kerajaan saja? Jika mereka berada di level yang sama, mereka yakin bahwa Qin Feiyang pasti akan mampu mengalahkan pemuda berpakaian emas itu dengan pengalaman bertarung dan kesadaran bertarungnya. Namun, dalam menghadapi lawan yang kultifasinya lebih tinggi darinya, pengalaman bertarung dan kesadaran bertarung tidak banyak berguna. Ini karena pihak lain dapat sepenuhnya mengabaikan semua ini dan langsung menghancurkannya dengan kekuatannya. Melihat Qin Feiyang lagi. Dia menatap empat keterampilan super mendalam, matanya berkedip-kedip. Apakah tidak ada tekanan? Tidak. Tentu saja ada. Jika orang lain yang menghadapi pemuda berpakaian emas yang begitu kuat, mereka akan merasakan tekanan. Kuncinya adalah apakah seseorang berani menghadapinya dengan berani atau tidak. Ini adalah sesuatu yang pasti dimiliki Qin Feiyang. Dia telah menghadapi begitu banyak musuh yang kuat sebelumnya. Belum lagi orang-orang muda dari generasi yang sama, bahkan jika itu adalah generasi yang lebih tua, dia tidak pernah takut. Pertempuran. Terutama dalam pertempuran seperti itu, dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah panik. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan pun meletus. Langit dan bumi seketika berubah menjadi lautan niat membunuh. Sebuah penghalang berwarna darah tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Qin Feiyang. Benar sekali. Ini adalah zona pembantaian. Meskipun tidak ada darah segar untuk diserap sekarang, kekuatan zona pembantaian selalu lebih kuat daripada taktik kata pembunuh. Terlebih lagi, karena dia telah memahami keterampilan super mendalam kelima dari hukum pembantaian, taktik kata pembantaian, kini telah berevolusi menjadi keterampilan tingkat tertinggi. Oleh karena itu, bahkan tanpa superposisi, kekuatan zona pembantaian itu sendiri jauh lebih kuat daripada keterampilan tingkat tertinggi dari hukum pembantaian. Apakah ini zona pembantaian yang legendaris? Melihat Qin Feiyang mengaktifkan zona pembantaian, cahaya aneh melintas di mata lelaki tua berapi-api dan pemuda berambut emas pada saat yang sama. Mereka telah lama mendengar bahwa zona pembantaian sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu sampai sejauh mana. Dentang. Qin Feiyang mengayunkan pedang berwarna darahnya dan langsung menebas dengan ganas. Meremehkan dia. Bagus. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Dengan satu tebasan, kekacauan pun terpecah belah. Petir yang dibentuk oleh keterampilan super mendalam kelima dari hukum petir hancur di tempat. Inilah kekuatan asli dari Slaughter Zone. Tingkat mematikan dari zona pembantaian berada di atas keterampilan tingkat tertinggi dari hukum pembantaian. Keterampilan super mendalam kelima dari hukum pembantaian tidak mampu menghalangi ketajaman zona pembantaian. Saat itu, pertarungan dengan Nizi yang sepenuhnya karena taktik kata pembunuh belum ditingkatkan ke keterampilan tingkat tertinggi dari hukum pembantaian. Itulah mengapa itu sangat sulit. Sama seperti nanti. Ketika Qin Fei yang memahami keterampilan super mendalam kelima dari hukum pembantaian, taktik kata pembunuh berevolusi menjadi keterampilan tingkat tertinggi dari hukum karma. Bahkan jika dia hanya mengaktifkan taktik kata pembunuh, dia masih akan mampu menghancurkan Nizi yang. Tak perlu dikatakan lagi, zona pembantaian. Dengan kata lain, dengan kekuatan asli Slaughter Zone, dia pasti bisa melawan mereka yang levelnya lebih tinggi. Namun, itu tidak sehebat keterampilan super mendalam tertinggi dari hukum pembantaian, dan itu hanya bisa melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. DENTANG Dengan tebasan lain, keterampilan super mendalam kelima dari hukum pedang juga langsung hancur. Setelah dua serangan balik yang kuat berturut-turut, wajah pemuda berambut emas itu menjadi pucat. Dia tampaknya telah meremehkan orang ini. DENTANG Dengan suara keras, tebasan ketiga dilepaskan. Keterampilan super mendalam kelima dari hukum emas juga hancur. Namun, meskipun zona pembantaian cukup kuat, kultivasi pemuda berambut emas itu masih lebih tinggi dari Kin Feiyang. Kin Feiyang melakukan serangan balik tiga kali berturut-turut. Dengan suara retakan, pedang berwarna darah di tangannya telah hancur dan hampir hancur. Bukan hakmu untuk memutuskan bagaimana mengakhiri pertempuran. Kin Feiyang meraung. Tanpa dukungan darah segar, pedang berwarna darah yang hancur itu tidak dapat diperbaiki. Namun, dia tidak mundur sama sekali. Dengan pedang berwarna darah di tangannya, dia menebas binatang penghancur yang dibentuk oleh keterampilan super mendalam kelima dari hukum penghancuran. Pemuda berambut emas itu mengangkat alisnya. Tidak ada alasan lain selain sikap percaya diri Kin Feiyang yang membuatnya sangat tidak bahagia. Mengaum. Binatang buas yang merusak itu meraung bagaikan guntur dan memekatkan telinga. Tubuhnya panjangnya 10 ribu kaki dan seperti gunung besar. Ketika membuka mulutnya yang berdarah, tampaknya ia mampu menelan separuh langit. Ledakan. Satu manusia dan satu binatang, satu dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat dan satu lagi dengan aura pembunuh yang mengerikan, saling bertabrakan dengan dahsyat dan terjadilah ledakan keras. Retakan. Pedang berwarna darah itu hancur. Kin Feiyang memuntahkan setegup darah. Binatang penghancur itu mengangkat cakarnya yang besar dan menamparkan zona pembantaian. Zona pembantaian hancur di tempat dan Kin Feiyang terlempar. Tubuhnya terluka parah dan darah segar mengalir keluar. Itu saja. Pemuda berjubah emas itu menatap Kin Feiyang dengan heran. Dia tidak sekuat yang dikatakan rumor. Paling tinggi dia hanya satu tingkat saja. Itu saja. Persetan denganmu. Kau terlalu sombong. Jika Kin Feiyang kecil bisa menyerap darah segar sekarang, dia akan membunuhmu dalam sedetik. Serigala bermata putih meraung, tidak yakin. Menyerap darah segar. Pemuda berjubah emas itu bergumam. Serigala bermata putih memutar matanya dan menatap pemuda berjubah emas itu dengan serius. Kembali ke topik. Apakah kamu sudah memahami keterampilan super mendalam yang tertinggi dari hukum kehancuran? Apakah kamu bosan? Pemuda berjubah emas itu mengangkat alisnya. Jadi bagaimana jika dia memahaminya? Jadi bagaimana jika dia tidak? Mungkinkah dia bisa merebutnya? Gila sekali dia. Kemampuan Serigala bermata putih untuk merampas kekuatan hukum belum dipublikasikan. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kalau saja pemuda berjubah emas itu tahu, dia pasti tidak akan berpikir begitu. Dia bahkan akan menjaga jarak dari Serigala bermata putih setiap saat. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin dia mampu menyinggung orang yang begitu kejam? Serigala bermata putih itu mengamati pemuda berjubah emas itu dan menggelengkan kepalanya. Lihatlah betapa bingung dan jengkelnya dirimu. Kamu mungkin belum memahami keterampilan super mendalam yang tertinggi. Sayang sekali. Mengapa kamu selalu peduli dengan hal ini? Sebagai rekan Kinfei Yang, bukankah seharusnya kamu lebih mengkhawatirkan keselamatannya? Pemuda berjubah emas itu sangat marah. Apa-apaan ini, itu sungguh tidak bisa dijelaskan. Khawatir tentang dia. Serigala bermata putih itu meringis dan menatap Kinfei Yang yang telah terlempar ke kejauhan, lalu berkata dengan nada bercanda, sebaiknya kau lebih peduli pada dirimu sendiri. Kekuatan Kinzi kecil tidak sesederhana itu. Hmm, pemuda berjubah emas itu tertegun. Pria tua berjubah merah itu juga tampak sedikit terkejut saat mendengar ini. Apakah dia masih punya trik tersembunyi? 3.383 Pada saat yang sama, Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong juga menoleh menatap Serigala bermata putih dengan curiga. Tuan muda belum menggunakan kekuatan penuhnya. Serigala bermata putih menatap keduanya tanpa berkata apa-apa, lalu berkata, bisa dimengerti kalau Xiao Wang Si tidak tahu, tapi Xiao Pei Si tidak normal kalau kamu tidak tahu. Hah! Pei Tianhong tertegun dan menatapnya dengan curiga. Sepertinya ingatanmu sangat buruk. Tapi mau bagaimana lagi? Siapa yang memintamu menjadi setua itu? Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan memamerkan giginya. Apakah kamu masih ingat larangan yang ditetapkan balai darah pada Kinzi kecil dan si gila kecil selama konferensi pertukaran? Pembatasan Pei Tianhong tercengang. Tiba-tiba, raut wajah penuh kesadaran muncul di wajahnya. Maksudmu 3.000 Set! Serigala bermata putih itu membuat gerakan menyuruh diam dan berkata, jangan banyak bicara, jangan banyak bicara. Jangan katakan itu dengan keras. Itu benar. Mereka berdua berbicara tentang 3.000 klon. Ini adalah kartu truf Kinfei Yang. Selama konferensi pertukaran, bahkan jika Kinfei Yang belum memahami hukum pembantaian tingkat kelima, dia dapat dengan mudah membunuh Nizi Yang jika dia tidak dibatasi oleh aula darah. Ya, 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 tetaplah bersikap tenang. Pei Tianhong menganggup dan menatap pemuda berjubah emas itu dengan sedikit ejekan di matanya. Arogan. Anak muda, lanjutkan. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan lagi nanti. Apa yang sedang kamu bicarakan? Wang Chang Yuan menatap serigala bermata putih dan Pei Tianhong dengan curiga. Anak-anak tidak boleh menyela ketika orang dewasa sedang berbicara. Serigala bermata putih melotot padanya. Hah. Wang Chang Yuan tercengang. Dia masih anak-anak. Kakak, bisakah kamu tidak bersikap begitu lucu? Dari segi usia, dia cukup tua untuk menjadi leluhurmu. Di sisi lain, orang tua berpakaian merah dan pemuda berjubah emas memandang serigala bermata putih dan Pei Tianhong dengan curiga. Serigala bermata putih itu menatap mereka berdua dan mencibir. Kupikir kau mengenal kami seperti punggung tanganmu, tetapi sekarang, kau bahkan tidak tahu trik Qin si kecil. Sepertinya kau hanya menggertak. Pemuda berjubah emas itu mengangkat alisnya. Benar sekali. Mereka benar-benar tidak tahu banyak tentang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bukan karena dia tidak bisa mencari tahu, tetapi karena dia tidak tertarik. Karena menurut mereka, menanyakan situasi Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah buang-buang waktu. Pendeknya. Dia tidak pernah menempatkan Qin Fei Yang dan yang lainnya di matanya. Ledakan. Pada saat ini, aura yang mengerikan meletus. Serigala bermata putih itu menoleh ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menelan pil kehidupan ilahi dan berjalan selangkah demi selangkah. Langsung. Serigala bermata putih itu mengangkat sudut mulutnya dan mengalihkan pandangannya. Ia menatap pemuda berjubah emas itu dan berkata dengan nada bercanda, pertunjukan akan segera dimulai. Besiaplah untuk putus asa. Faktanya, itu juga sangat bertentangan. Haruskah dia merebut hukum kehancuran orang ini? Meskipun dia belum memahami kedalaman tertinggi, selama dia dapat menyatu dengan hukum kehancuran, dia akan mampu melangkah ke alam kedaulatan. Akan tetapi, dia sedikit enggan untuk bersatu dengannya. Sekalipun dia dapat melangkah ke alam berdaulat, dia masih harus memahami sendiri kedalaman tertingginya. Dengan karakter White Eye Wolf, dia pasti akan lari lebih cepat daripada siapapun jika dia diminta minum dan membuat masalah. Namun, agak terlalu sulit baginya untuk memahami kedalaman yang luar biasa. Bukannya dia tidak memiliki kemampuan atau bakat. Sebenarnya, bakatnya tidak buruk. Ketika dia berkultivasi dengan serius, bahkan Qin Fei yang merasakan tekanan yang besar. Itu semata-mata karena Serigala bermata putih tidak ingin memahaminya sama sekali. Itu terlalu merepotkan dan melelahkan. Lagipula, filosofi hidupnya saat ini adalah jika ia bisa mengambil sesuatu yang sudah jadi, mengapa ia harus bekerja keras. Namun, sayang sekali jika dia tidak merebutnya. Bagaimanapun, itu adalah hukum tertinggi. Hukum tertinggi adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui dan tidak dapat dicari. Oleh karena itu, perasaan yang bertentangan ini membuatnya sedikit kesal. Besiaplah untuk putus asa. Pada saat yang sama. Mendengar perkataan Serigala bermata putih, pemuda berjuba emas itu bergumam dan menatap Qin Fei yang dengan sedikit keraguan di matanya. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Namun, karena Serigala bermata putih begitu percaya diri, dia tidak bisa gegabuh. Jika tidak, jika dia gagal total, dia akan menjadi bahan tertawaan bagi anggota kelompoknya. Gemuruh. Qin Fei yang melangkah di udara, selangkah demi selangkah. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan rambut hitam panjangnya menari-nari di belakangnya. Auranya menjadi semakin menakutkan. Terutama kekuatan hukum di sekelilingnya. Hukum guntur, hukum pembantaian, hukum karma. Kekuatan ketiga hukum itu berubah menjadi hembusan angin yang menderu di sekelilingnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti dewa perang yang kembali. Auranya saja sudah membuat orang ingin mengaguminya. Yang mulia, berhati-hatilah. Orang tua berjubah api itu mengamati Qin Fei yang saat ini, dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dia menyampaikan suaranya kepada pemuda berjubah emas itu. Ada apa? Apakah kamu juga merasakan tekanan? Pemuda berjubah emas itu mengerutkan kening. Dia hanya seorang dominator panggung kecil. Bagaimana dia bisa memberi saya tekanan? Tetapi yang mulia berbeda, kultivasi Anda hanya satu tingkat lebih tinggi darinya. Orang tua berjubah api itu berpikir, Apa maksudmu dengan satu tingkat lebih tinggi darinya? Apakah menurutmu perbedaan satu tahap kecil itu kecil? Pemuda berjubah emas itu tampak sedikit marah. Tidak, tidak, tidak. Bukan itu yang ku maksud. Jika itu orang lain, perbedaan satu tingkat kecil itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dengan kekuatan yang mulia, Anda dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Tetapi orang di depan kita adalah Qin Fei Yang. Meskipun kita tidak cukup mengenalnya, untuk dapat mencapai prestasi seperti itu di alam awan langit, dia seharusnya tidak memiliki reputasi yang tidak pantas. Orang tua berjubah api itu berpikir, Cukup, cukup. Jangan merendahkan diri sendiri dengan memuji orang lain. Dia hanya sampah dari alam bawah. Apa hebatnya dia? Jika bukan karena senjata dominator, siapapun di alam awan langit akan mampu membunuhnya seribu kali. Pemuda berjubah emas itu mendengus. Mendengar ini, lelaki tua berjubah api itu tidak bisa menahan senyum pahit. Kata-kata seperti itu tidak pantas. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun bakat yang mulia bagus, dia tidak pernah keluar untuk mendapatkan pengalaman. Temperamennya belum matang. Jika dia benar-benar bisa menderita di tangan Qin Fei Yang, itu akan menjadi hal yang baik. Mengenai keselamatannya, orang tua berjubah api tidak memikirkannya. Karena dia yakin selama dia ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti yang mulia. Menggertak Pemuda berjubah emas itu menatap Qin Fei Yang. Cahaya dingin keluar dari matanya. Behemot kelima yang mendalam muncul dalam sekejap. Auranya yang ganas melonjak saat ia meraung ke arah Qin Fei Yang. Saya melihat karakter Anda sangat gegabuh. Anda mungkin tidak sering muncul. Sekarang aku akan mengajarkanmu sebuah kebenaran. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jangan pernah meremehkan orang lain, meskipun kultivasi mereka tidak sebaik milikmu. Kata Qin Fei Yang. Apakah aku perlu kamu mengajariku? Pemuda berjubah emas itu menjadi murka karena merasa terhina. Hukum petir, hukum emas, dan hukum pedang juga diaktifkan. Dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, mereka menyerang Qin Fei Yang. Ini demi kebaikanmu sendiri. Orang sepertimu terlalu dimanja. Jika kau tidak mengalami hinaan masyarakat, kau tidak akan mengerti cara bertahan hidup di dunia ini. Saat Qin Fei Yang berbicara, satu demi satu sosok muncul di belakangnya. Masing-masing dari mereka tampak persis seperti Qin Fei Yang. Bukan hanya penampilan mereka, kultivasi dan aura mereka juga sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tiga ribu klon. Klon. Pemuda berjubah emas itu terkejut. Di masa lalu, setiap kali Qin Fei Yang mengaktifkan tiga ribu klon, orang-orang akan mengira itu hanyalah klon. Awalnya, mereka tidak peduli. Namun saat mereka berselisih, mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tidak. Mereka tampaknya bukan klon. Orang tua berjubah api memperhatikan dan buru-buru mengirim pesan, yang mulia, jangan ceroboh. Huff. Pemuda berjubah emas itu mendengus, tampaknya sangat tidak puas dengan peringatan baik hati dari lelaki tua itu. Klon. Jika kamu berpikir begitu, maka kamu tidak jauh dari kematian. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Sejujurnya, dia juga menantikan kekuatan tiga ribu klon. Karena sejak dia melangkah ke alam penguasa, dia belum mengaktifkan tiga ribu klon. Ini adalah pertama kalinya. Besiaplah untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Serigala bermata putih itu berteriak. Kalau diberi gong kecil, dia akan benar-benar terlihat seperti pemain sulap jalanan. Pei Tian Hong tersenyum. Wang Chang Yuan sedikit curiga. Meskipun Qin Fei Yang telah mengaktifkan tiga ribu klon ketika dia bertarung melawan Ye Tian di benua timur, dia tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Di samping itu. Pada saat itu, Qin Fei Yang hanya berada di alam abadi. Tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat. Seorang kultifator alam abadi tidak akan menjadi ancaman bagi seorang ahli alam berdaulat bahkan jika dia mengaktifkan tiga ribu klon. Namun sekarang sudah berbeda. Kultifasi Qin Fei Yang telah mencapai tahap awal alam berdaulat. Dia telah memahami kedalaman kelima dari hukum karma, hukum pembantaian, dan hukum petir. Belum lagi generasi muda dari batas awan langit, bahkan di antara generasi yang lebih tua, kekuatan Qin Fei Yang saat ini dapat dianggap rata-rata. Menonton acara yang bagus. Ketika pemuda berpakaian emas mendengar kata-kata serigala bermata putih, permusuhan di antara alisnya menjadi lebih tebal. Itu benar. Anda harus membuka mata dan menonton pertunjukan yang bagus. Lihat bagaimana aku menginjak-injak orang yang kamu percaya dan membuat mereka memohon belas kasihan seperti seekor anjing. Dalam sekejap mata. Ledakan. Kedalaman kelima dari hukum kehancuran, hukum petir, hukum logam, dan hukum pedang telah tiba di depan Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Hal yang sama juga terjadi pada tiga ribu klon. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Membunuh. Tiba-tiba, tiga ribu klon memiliki pemahaman diam-diam dan berteriak pada saat yang sama. Hukum karma, hukum petir, dan hukum pembantaian semuanya diaktifkan. Apa? Ekspresi tetua berjubah api berubah. Pemuda berpakaian emas itu juga tercengang. Klon dapat mengaktifkan kedalaman hukum. Itu tidak benar. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Tiga ribu klon, masing-masing dengan tiga per lima kedalaman. Tiga ribu berarti total sembilan ribu. Formasi ini mengejutkan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Pihak lain pasti menggunakan suatu trik untuk menciptakan ilusi. Itu benar. Itu saja. Pemuda berpakaian emas itu menghibur dirinya sendiri. Tapi segera. Dia tercengang lagi. Gemuruh. Setelah serangkaian ledakan yang mengguncang bumi, sembilan ribu kedalaman berubah menjadi gelombang besar dan melonjak ke sisi lain. Meskipun tingkat kultivasi pemuda berpakaian emas itu lebih tinggi dari Kinfei Yang, meskipun dia juga menguasai hukum terkuat, meskipun dia mampu menghancurkan penguasa tingkat rendah, seseorang harus tahu bahwa ada prasyarat untuk menghancurkan penguasa tingkat rendah. Jumlah pihak lain tidak melampaui batasnya. Tapi sekarang. Tiga ribu klon, sembilan ribu kedalaman. Itu setara dengan tiga ribu Kinfei Yang. Jumlah ini jauh melampaui batas kemampuan pemuda berjubah emas itu. Terlebih lagi, ini bukanlah tiruan seperti yang dibayangkan oleh pemuda berjubah emas itu. Ini adalah inkarnasi, baik dari segi kekuatan maupun cara, ini sama persis dengan tubuh asli Kinfei Yang. Sembilan ribu makna mendalam berkumpul seperti binatang buas. Kemanapun ia pergi, tak ada yang dapat menghalanginya. Retakan. Dengan suara ledakan, hukum petir, hukum pedang, hukum logam, dan bahkan hukum kehancuran hancur berkeping-keping di tempat. Seperti seekor semut menghadapi gajah, tidak mampu membalas sama sekali. Engah. Pemuda berjubah emas itu memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terguncang hingga hampir terhuyum mundur. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mungkinkah mereka sebenarnya bukan klon? Kalau bukan kloningan, lalu apa itu? Apa yang disebut kekuatanmu tidak lain hanyalah latar belakang keluargamu. Namun, kekuatanku berasal dari diriku sendiri. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Sembilan ribu makna mendalam mengalir deras ke arah pemuda berpakaian emas itu seperti air bah. Pemuda berjubah emas itu menenangkan tubuhnya dan mengepalkan tangannya. Perkataan Kinfei Yang cukup jelas. Ia menyeratkan bahwa pemuda berjubah emas itu mengandalkan latar belakang keluarganya untuk menjadi sombong dan lalim. Dengan kata lain, ia secara tidak langsung mengatakan bahwa pemuda berjubah emas itu tidak berguna. Tentu saja pemuda berjubah emas itu tidak akan yakin. Pernahkah kau melihat seorang pemuda tak berguna mencapai alam berdaulat di usia semudah itu? Meski hal ini jelas ada hubungannya dengan usaha membesarkan keluarga, namun pencapaian seperti itu adalah bukti bakat dan kemampuannya. Menyebutnya sebagai pemuda yang tidak berguna. Itu akan menjadi penghinaan terhadap karakternya. Namun, meskipun pemuda berjubah emas itu sangat marah, hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. 9000 makna mendalam. Bagaimana dia bisa menghalanginya? Kecuali kalau dia adalah seorang penguasa di alam kedaulatan kesempurnaan atau seorang penguasa di alam kedaulatan kesempurnaan yang telah memahami makna mendalam tertinggi. Apakah kamu panik? Seperti yang diharapkan, kamu masih harus merasakan hantaman kejam masyarakat untuk memahami kekejaman dunia dan berat badanmu sendiri. Serigala bermata putih menatap pemuda berjubah emas itu dengan nada mengejek. Jika Anda adalah seorang penguasa di alam penguasa kesempurnaan atau telah memahami makna mendalam tertinggi, Anda memang berhak untuk bersikap sombong. Anda dapat memandang rendah siapapun dan tidak seorang pun akan mengatakan apapun. Bagaimanapun, kamu punya kekuatan. Namun, Anda hanyalah seorang penguasa di alam penguasa kesempurnaan dan tidak memiliki makna mendalam tertinggi. Anda ingin menentang surga hanya dengan hukum penghancuran. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya orang jenius di dunia ini? Manusia dapat melakukan berbagai hal secara mencolok, tetapi manusia harus tetap bersikap rendah hati. Gemuruh. Saat aliran 9000 makna mendalam mendekat, rasa takut di hati pemuda berjubah emas itu meningkat. Dentang. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang tajam sepanjang tiga kaki muncul. Ini adalah artefak ilahi tertinggi, dan ketajamannya menembus langit. Tundukkan diri padaku, maka aku akan memberimu kesempatan. Mata Qin Fei yang berbinar saat dia melihat pedang tajam itu dan berteriak. Kesempatan apa yang dapat kau berikan kepadaku? Roh artefak itu meremehkan. Tanah asal. Qin Fei yang mengucapkan setiap kata dengan jelas. Apa? Tanah asal. Mungkinkah rumor itu benar dan orang ini memiliki wilayah minor yang independen? Roh artefak itu bergetar dan hatinya dipenuhi oleh keinginan. Melihat keadaan yang buruk, lelaki tua berjubah api itu memandang pedang tajam sepanjang tiga kaki dan berteriak, kalian harus mengerti siapa yang ada di belakang kita. Jika kau berani mengkhianati yang mulia, berarti kau melawan seluruh ras kita. Yang mulia. Balapan. Qin Fei yang dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Arti kedua kalimat ini layak direnungkan. Secara umum, hanya ras yang disebut ras. Demikian pula, hanya orang yang memiliki status tertinggi dalam suatu ras yang akan disebut yang mulia. Dengan kata lain. Di balik kedua orang ini, ada ras yang tidak dikenal dunia. Tunggu. Mungkinkah tombak emas yang keluar untuk menyelamatkan naga api bersekongkol dengan keduanya? Mendengar perkataan lelaki tua berjubah api itu, roh artefak itu bergetar lagi, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dalam sekejap, dia pulih sepenuhnya dan menyerang Qin Fei yang. Keras kepala. Niat membunuh terpancar di mata Qin Fei yang, dan dengan lambayan tangannya, sebuah belati muncul. Ini adalah artefak ilahi tertinggi yang dirampasnya dari putra tetua ke-10. Pada waktu itu, dia tidak mengirimkannya ke dunia kurah-kurah hitam dan selalu membawanya. Lagi pula, pergi jauh ke dalam tanah iblis yin, dengan artefak ilahi tertinggi di sisinya, secara relatif, keselamatannya akan terjamin. Dentang. Belati itu langsung pulih dan menyerang pedang tajam sepanjang tiga kaki itu. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke roh artefak pedang itu, apa yang kamu takutkan? Meskipun kau adalah artefak ilahi tertinggi, mengikuti orang-orang ini, kau hanyalah umpan meriam. Anda tidak tahu seberapa kuat ras di belakang mereka. Roh artefak pedang itu berkata dengan suara yang dalam. Walaupun dikatakan demikian, ada jejak perjuangan dalam nadanya. Jadi kenapa kalau mereka kuat? Siapa yang tidak berevolusi dari orang lemah menjadi orang kuat? Percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kamu mengikuti Qin Fei Yang dan mungkin dibenci oleh ras itu, setidaknya kamu memiliki harapan untuk berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat. Belati itu berkata dalam hati. 3385. Itu sudah diserahkan kepada Qin Fei Yang. Ia tidak dapat menahan godaan dari tanah asal. Dua artefak ilahi tingkat tertinggi saling berbenturan, dan cahayanya menyebar ke segala arah. Namun, setelah mendengar kata-kata dagar, pedang itu ragu-ragu. Pada saat yang sama, 9000 ultimate telah mencapai pemuda berjubah emas itu. Pemuda berjubah emas itu panik dan satu set baju besi muncul di tubuhnya. Itu adalah artefak ilahi tingkat tertinggi lainnya. Dua artefak ilahi tingkat tertinggi. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa status orang ini di suku itu tidak rendah. Namun, bahkan dengan perlindungan artefak ilahi tingkat tertinggi, dia masih merasakan ancaman kematian. Sekaranglah saatnya untuk memberikan kontribusi. Cepatlah dan putuskan. Belati berteriak. Oke. Pedang sepanjang tiga kaki itu meraum dan segera menghapus kontrak darah dengan pemuda berjubah emas itu. Kemudian, seperti Belati, ia menyerang pemuda berjubah emas itu. Engah. Kontrak darah itu dihapus paksa. Pemuda berjubah emas itu memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Hem. Adegan ini menyebabkan kelompok Kinfei Yang dan lelaki tua berpakaian merah itu sangat tercengang. Mengapa tiba-tiba mereka dihianati? Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Anak kecil, kau sedikit hina. Orang tua berjubah merah itu kembali sadar dan menatap Kinfei Yang. Dia mengira Kinfei Yang diam-diam telah menghasut roh artefak untuk menghianati pemuda berjubah emas itu. Gila. Kinfei Yang tidak mau menanggapi. Dia juga sangat bingung. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa Dagger pasti telah diam-diam melakukan hal itu. Tidak buruk. Ini membantunya mendapatkan artefak ilahi tingkat tertinggi. Orang ini dapat dikirim ke tanah asal untuk berkultivasi. Karena Kinfei Yang tidak benar-benar menjinakkan Belati ini. Belati itu sepenuhnya bersedia mengikutinya. Tujuannya tidak lain adalah untuk pergi ke tanah asal. Dia harus mengakui bahwa artefak ilahi tingkat tertinggi memang kuat. Baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, itu sangat mengerikan. Kedua artefak ilahi itu menyerbu ke arah pemuda berjubah emas di hadapan 9000 ultimates dan menebasnya dengan kekuatan penuh. Dengan suara berdenting keras, armor itu hancur di tempat. Ledakan. Kemudian, 9000 makna mendalam juga ikut runtuh. Tanpa perlindungan baju zirah, pemuda berpakaian emas itu langsung berlumuran darah dan meraung ketakutan. Mendesah. Aku tidak menyangka akan kalah dari Kinfei Yang begitu saja. Kinfei Yang, darah naga ungu emas. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Lelaki tua berjubah api itu mendesah. Ia segera melangkah maju dan mendarat di depan pemuda berjubah emas itu. Dengan lambayan tangan tuanya, hukum waktu bergulir dan langsung melenyapkan 9000 makna mendalam. Inilah kekuatan seorang penguasa yang sempurna. Lebih-lebih lagi. Orang tua berjubah api itu bahkan lebih mengerikan dibandingkan penguasa sempurna lainnya. Hal ini dikarenakan dia telah menguasai dua kedalaman tertinggi, salah satunya adalah kedalaman tertinggi hukum waktu. Sayang sekali. Betapa baiknya jika dia memiliki hukum pamungkas lainnya. Serigala bermata putih menatap lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih telah memahami hukum waktu, jadi tidak ada gunanya merampasnya. Mundur. Sementara itu. Melihat lelaki tua berjubah api itu menyerbu, belati itu berseru dan segera menyerbu ke depan Qin Fei Yang dengan pedang tajamnya. Qin Fei Yang, bagaimana? Belati itu segera mulai meminta hadiah. Tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk. He he. Roh belati itu tersenyum bangga dan berteriak pada baju besi yang rusak, Mengapa kamu tidak ikut juga? Lelaki tua berjubah api itu berada tepat di sebelahnya. Bagaimana baju besi itu berani menunjukkan sikapnya? Karena lelaki tua berjubah api itu dapat dengan mudah menghancurkannya dengan kekuatannya, maka ia pura-pura tidak mendengar dan diam-diam memperbaiki tubuhnya yang rusak. Qin Fei Yang juga ingin baju besi itu mengkhianatinya. Lagipula, kedalaman tertinggi sudah merupakan senjata ilahi yang terkuat di bawah senjata ilahi yang berdaulat. Dan itu juga yang paling mungkin berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat. Kalau saja ada baju zirah yang dapat berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau baginya. Karena sekarang, dia sudah memiliki kastil kuno dan sapu ekor kuda, dua senjata ilahi berdaulat yang ofensif ini. Jika dia memiliki baju zirah, itu akan menjadi peningkatan menyeluruh. Saat itu, selain naga es dan binatang kecil, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Akan tetapi, dia lebih bijaksana daripada roh belati itu. Pada saat ini, jelas bukan saat yang tepat untuk berbicara. Suara mendesing. Tatapan Qin Fei Yang beralih dan jatuh pada pemuda berjubah emas itu. Dia berkata dengan ringan, inikah kekuatanmu? Sungguh mengecewakan. Kupikir kau sangat berkuasa. Sebelum merendahkan orang lain, tidak bisakah kau menimbang berat badanmu sendiri terlebih dahulu? Pemuda berjubah emas itu seperti orang berdarah. Ketika mendengar kata-kata Qin Fei Yang, kedua tangannya langsung mengepal. Beberapa orang seperti ini. Hanya pejabat saja yang diperkenankan menyalakan api, sedangkan rakyat biasa tidak diperkenankan menyalakan lampu. Ketika dia memandangmu dari atas sampai bawah, dia merasa itu hal yang wajar. Tetapi jika Anda memandangnya rendah, dia akan merasa sangat tidak nyaman dan akan merasa bahwa harga dirinya telah rusak. Anda ingin harga diri? Bagus. Pertama, Anda harus memperbaiki sikap Anda dan menghormati orang lain terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain. Dunia selalu seperti ini. Selain keluargamu, tidak ada seorangpun yang akan memanjakan dan memanjakanmu. Apakah Anda ingin melanjutkan? Qin Fei Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Pemuda berjubah emas itu mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menatap Qin Fei Yang dalam diam. Ini. Qin Fei Yang, Pei Tianhong, serigala bermata putih, dan Wang Changyuan menatap pil kehidupan ilahi dengan keterkejutan di mata mereka. Itu sebenarnya adalah pil kehidupan ilahi dengan sembilan inti ki berbentuk naga. Pei Kecil, apakah balai darahmu dulu punya pil setingkat ini? Serigala bermata putih bertanya melalui transmisi suara. Tidak. Tidak hanya olah darah, olah iblis, aliansi penggarap nakal, olah langit, dan olah dewa yang tidak memiliki pil setingkat ini. Yang terbaik yang kita miliki adalah inti ki berbentuk tujuh naga. Pei Tianhong berpikir dalam hati. Tidak mungkin. Di mana klan di belakang keduanya bersembunyi. Serigala bermata putih bergumam tak percaya. Mungkinkah di area inti? Tiba-tiba, Wang Changyuan bertanya melalui transmisi suara. Wilayah inti. Qin Fei Yang, Pei Tianhong, dan Serigala bermata putih mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah area inti dengan keterkejutan di mata mereka. Area bagian dalam pada dasarnya dipastikan dipenuhi dengan kekuatan Yin Diman. Dan apa sebenarnya wilayah intinya dan apa sebenarnya yang ada di sana? Tak seorang pun di alam awan langit yang tahu. Mungkinkah seperti dugaan Wang Changyuan, wilayah inti itu bukanlah tempat yang berbahaya, melainkan tanah miliknya sendiri. Keberadaan daerah perbatasan, daerah pusat, dan daerah dalam tanah iblis Yin adalah untuk melindungi tempat ini. Jika memang begitu, tombak emas yang membawa naga api ke kedalaman pasti ada hubungannya dengan klan ini. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menatap belati dan bertanya, sudah berapa lama kau mengikuti putra tetua ke-10? Tidak lama. Mengapa? Dagger bingung. Bagaimana denganmu sebelumnya? Apakah Anda sudah pernah ke daerah inti? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Tidak. Belati menjawab. Lalu apakah kau sudah melihat senjata ilahi berdaulat yang muncul belum lama ini? Qin Fei Yang bertanya lagi. Belum. Singkatnya, aku tidak tahu banyak tentang naga api sepertimu, jadi tidak ada gunanya kau bertanya padaku tentang hal itu. Dan aku belum pernah melihat naga api berinteraksi dengan yang lain. Dia selalu sendirian di tanah setan yin. Belati berkata diam-diam. 3.386. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup tak berdaya. Tampaknya dia hanya bisa menunggu hingga memasuki area inti untuk memecahkan misteri di dalam hatinya. Tunggu sebentar. Bukankah waktu kemunculan lelaki tua dan pemuda ini terlalu kebetulan? Begitu pertempuran dengan naga api berakhir, mereka keluar untuk membunuhnya. Kalau bicara logika, mereka berdua pasti mengenal naga api. Qin Si kecil, Bunuh dia. Aku ingin merebut hukum penghancurannya. Suara serigala bermata putih tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang berbalik dan menatapnya dengan curiga. Meskipun tidak memiliki kedalaman tertinggi, itu tetap merupakan hukum tertinggi. Sayang sekali kalau aku melewatkannya. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang bertanya. Saya yakin. Serigala bermata putih menganggup dan berkata dalam hati, paling-paling aku akan lebih jarang keluar di masa depan dan fokus memahami hal-hal mendalam yang tertinggi. Anda. Qin Fei Yang benar-benar ragu. Kamu tidak percaya padaku. Dulu, saat aku berkultivasi dari dewa perang ke tahap abadi, apakah aku pergi bersamamu? Hanya karena tidak perlu memahami hukum, maka saya jadi santai sekarang. Serigala bermata putih mendengus dingin. Baiklah. Qin Fei Yang diam-diam menanggapi dan menatap pemuda berjubah emas itu. Bagaimanapun juga, dia memiliki kebencian yang tak terkendali dan keinginan membunuh terhadap orang ini di dalam hatinya, jadi sebaiknya dia menyingkirkannya. Pada saat yang sama, di sisi yang berlawanan, orang tua itu menatap pemuda berjubah emas dan mengirimkan suaranya, Yang mulia, mari kita berhenti di sini. Begitu saja. Pemuda berjubah emas itu mengangkat alisnya. Apalagi, kekuatan Qin Fei Yang ada di depanmu, kamu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Jika kau teruskan, kau hanya akan semakin dipermalukan. Orang tua itu mendesah. Pemuda berjubah emas itu berteriak, jadi, bahkan kau pikir aku lebih rendah darinya. Orang tua itu tidak berdaya. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Katakan yang sebenarnya, dia takut pemuda berjubah emas itu akan terluka. Berbohong. Dia tidak ingin melawan hati nuraninya. Pemuda berjubah emas itu menatap lelaki tua itu dan mendengus, kau tidak perlu menjawab. Aku bisa melihat semuanya dari ekspresimu. Orang tua itu tersenyum getir dan menghibur, Yang mulia, Anda sangat luar biasa. Bahkan di antara generasi muda seluruh klan, Anda berada di peringkat 10 besar. Jadi, Anda tidak perlu merasa putus asa karena satu kegagalan. Apakah ini sebuah kegagalan? Jika kami berada di level yang sama, atau level yang lebih tinggi dariku, aku akan merasa sedikit lebih baik. Namun, kultivasinya berada di level yang lebih rendah dariku, tetapi aku malah kalah darinya. Apa itu? Jangan bilang kau ingin aku menerobos ke alam penguasa sempurna untuk menghapus kehinaanmu. Sekarang setelah aku menjadi penguasa yang lebih hebat, aku akan menjadi bahan tertawaan jika berita tentang pertarunganku dengannya tersebar. Mereka akan mengatakan bahwa aku menindas yang lemah. Apalagi dominator yang sempurna. Aku tidak sanggup kehilangan muka ini. Pemuda berjubah emas itu meraung histeris. Tampaknya kekalahan kali ini memang merupakan pukulan besar baginya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Sejak awal, dia memiliki sikap arogan yang tak tertahankan seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya, tetapi pada akhirnya, dia dihancurkan tanpa ampun oleh lawannya. Dalam situasi seperti itu, jika dia orang yang tenang, itu akan baik-baik saja. Meskipun dia merasa tertekan, dia tidak akan pingsan. Namun bagi seseorang yang bersemangat seperti pemuda berjubah emas, begitu dia menghadapi situasi seperti itu, mentalnya pasti akan meledak. Ayo pergi. Masa depan itu panjang. Lagi pula, meskipun kita tidak bertindak, akan ada orang lain yang akan berurusan dengannya. Contohnya, saudara-saudarimu itu. Mengenai pertempuran hari ini, saya yakin dengan kepribadian Kinfei Yang dan yang lainnya, mereka tidak akan menyebarkan berita tersebut. Jadi, tidak banyak orang yang akan mengetahuinya. Orang tua berpakaian api itu tersenyum penuh arti. Mata pemuda berjubah emas itu berkedip. Dia menganggup dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo kembali. Lelaki tua itu tersenyum riang. Untungnya, dia tidak putus asa. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan ditinggalkan oleh klan. Meskipun klan tempat mereka berasal sangat kuat, dan salah satu dari mereka cukup untuk menguasai alam awan langit, kelangsungan hidup klan itu sangat kejam. Kompetisi, manfaat, skema. Pendeknya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin tersingkir. Akibat dari tersingkir adalah harus berjuang sendiri. Bahkan untuk seorang yang mulia, itu sama saja. Orang tua itu menatap Kinfei Yang dan berkata dengan senyum serak, anak muda, orang tua ini mengagumi kekuatan dan kemampuanmu, tetapi alam awan langit sangat berbahaya, terutama empat area terlarang. Ada beberapa hal. Tidaklah nyaman bagi orang tua ini untuk mengatakannya. Singkatnya, Anda sendirian. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menyapu pemuda berjubah emas itu. Dia mengaktifkan momen of time dan bergegas menuju area dalam. Terima kasih atas saran Anda. Kinfei Yang tersenyum dingin dan berkata, tapi kamu datang dan pergi sesuka hatimu. Apakah semudah itu? Saat suaranya jatuh, Pei Tianhong melambaikan tangannya dan hukum waktu bergulir seperti gelombang besar yang menderu di langit. Hukum waktu berubah menjadi batas besar dan menjebak keduanya. Apa maksudmu? Kau masih ingin membunuh kami? Orang tua itu menoleh ke arah Kinfei Yang dan mengangkat alisnya. Bukankah itu jelas? Kinfei Yang tersenyum dingin dan menatap Pei Tianhong. Dia mentransmisikan suaranya, Pei tua, jika kamu bisa membunuhnya, aku akan membantumu membuka semua pintu potensi. Pei Tianhong terkejut dan buru-buru bertanya, Benarkah? Dalam. Kinfei Yang menganggup. Bagus. Pei Tianhong menganggup dan mengaktifkan moment of time. Dia langsung menyerbu ke dalam batas dan meninju lelaki tua itu. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Changyuan. Selama ada kesempatan, dia akan berusaha keras untuk tampil. Jadi saat Pei Tianhong menyerang, dia langsung menyerang. Itu hanya pertarungan. Kau benar-benar ingin mengambil nyawa kami. Kau benar-benar kejam. Mata lelaki tua itu memancarkan cahaya dingin. Dengan lambayan tangannya, pemuda berjubah emas itu menghilang. Apa? Kinfei Yang dan serigala bermata putih mengerutkan kening. Bukankah dikatakan bahwa tanah setan Yin tidak dapat membuka benda suci angkasa? Mengapa tidak ada pembatasan pada keduanya? Jika kau ingin bertarung, lakukan saja. Lelaki tua berjubah api itu melangkah maju. Formasi waktu dan hukum kekuatan melesat keluar dan menyerang mereka berdua tanpa menghindar. Ledakan. Ketiga ahli super itu langsung mulai bertarung. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu mengguncang bumi, menghancurkan segalanya. Itu bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh Kinfei Yang dan serigala bermata putih. Bukan saja dia tidak dapat ikut campur, dia harus terus mundur agar tidak terpengaruh oleh pertempuran. Kalian pergilah dan bantulah juga. Kinfei Yang melihat belati dan pedang itu. Dengan bantuan dua artefak yang menentang surga tingkat Paragon, peluangnya untuk menang secara alami lebih tinggi. Namun hingga kini, ia belum melihat kekuatan sesungguhnya dari lelaki tua berjubah api itu. Jadi dia tidak tahu apakah Pei Tianhong dan Wang Changyuan bisa saling membunuh. Mendengar itu, belati dan pedang itu segera pulih dan menyerang dengan ganas. Adapun penghalang yang didirikan Pei Tianhong, telah hancur pada saat pertama pertempuran. Adapun si gila, dia tetap tinggal di area dalam, menyerap kekuatan setan yin dan tidak terpengaruh oleh pertempuran di luar. Lebih-lebih lagi. Saat kekuatan suci terakhir dalam tubuhnya berevolusi, dia merasakan perubahan yang tak terlukiskan itu menjadi semakin jelas. 3.387 Dengan tambahan dua artefak penentang surga tingkat tertinggi, Pei Tianhong dan Wang Changyuan merasa jauh lebih santai. Namun, tekanan pada tetua berjubah api meningkat. Artefak penentang surga tingkat tertinggi sebanding dengan Paragon Dominator. Setelah terbangun sepenuhnya, kekuatannya bahkan lebih hebat lagi. Dengan kata lain, sekarang, Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan dua artefak penentang surga tingkat tertinggi setara dengan empat Paragon Dominator. Dalam sekejap, tetua berjubah api terpaksa mundur. Namun, dia harus mengakui bahwa dia memang sangat kuat. Tingkat tertinggi hukum waktu dan tingkat tertinggi hukum gaya. Jika orang lain, tak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya melarikan diri saat berhadapan dengan hukum waktu tingkat tertinggi. Karena waktu instan terlalu cepat. Meskipun waktu instan tidak mempunyai daya rusak apapun, kecepatannya yang ekstrim telah menewaskan banyak orang. Sayangnya, Pei Tianhong juga menguasai waktu instan. Jika dia ingin menggunakan waktu instan untuk melarikan diri, Pei Tianhong pasti bisa mengimbangi kecepatannya. Sedangkan untuk hukum gaya tingkat tertinggi, hukum petir tingkat tertinggi milik Wang Changyuan juga dapat bersaing dengannya. Selain itu, dengan bantuan dua artefak penentang surga tingkat tertinggi, jika tidak terjadi kecelakaan, ia tidak memiliki peluang untuk menang. Kalian benar-benar membuatku marah. Tetua berjubah api itu menjadi semakin marah. Awalnya itu hanya pertarungan biasa, dan hasilnya akan ditentukan. Namun, dia tidak menyangka akan membunuh mereka sekarang. Sampai sekarang, dia masih menyalahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan tidak merenungkan dirinya sendiri sama sekali. Dia tidak memikirkan apakah spar yang disebutnya itu benar-benar spar. Spar biasanya damai dan tidak bertindak terlalu jauh. Akan tetapi, lawan mereka terus-menerus mempermalukan satu sama lain dan menginjak-injak harga diri masing-masing. Mengabaikan hal lainnya, hanya sikap pemuda berjubah emas terhadap Qin Fei Yang tidak menunjukkan ketulusan. Sejujurnya, dengan sikap tetua berjubah api dan pemuda berjubah emas, bahkan seseorang yang pemarah akan merasa marah. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena gagal. Bagaimanapun, jika Anda ingin bertanding, Anda harus menghilangkan sikap seperti seorang petarung. Jika Anda bersikap angkuh dan sombong, siapa yang peduli dengan Anda? Apakah Anda sungguh berpikir orang lain tidak berani membunuh Anda? Tak seorang pun di dunia luar yang akan memanjakan Anda. Memangnya kenapa kalau aku marah? P. Tianhong mencibir. Jika dia sendirian, dia tidak akan mampu mengalahkan orang tua itu. Namun, dengan bantuan Wang Changyuan dan dua artefak ilahi, asalkan mereka mengerahkan segenap kemampuan, membunuh orang ini tidak akan sulit. Ledakan. Dia tidak hanya mengaktifkan hukum waktu, tetapi dia juga mengaktifkan lima hukum lainnya. Semua penguasa sempurna memahami enam jenis hukum. Meskipun P. Tianhong telah menggunakan hukum waktu selama ini, ia juga memiliki pencapaian mendalam dalam lima hukum lainnya. Ketika ia menggunakan kedalaman kelima dari lima hukum besar, kekuatan ilahinya menyebar ke segala arah. Ketika Wang Changyuan mengaktifkan hukum petir, ia juga mengaktifkan lima hukum lainnya. Meski tidak memiliki hukum tertinggi, tetap saja itu cukup mengejutkan. Hal ini terutama berlaku untuk hukum apinya. Setelah memahami kedalaman tertinggi dari hukum petir, dia telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum api. Tetapi, di masa lalu, dia belum membuka pintu potensi, jadi dia tidak bisa memahaminya. Namun, terakhir kali, ketika dia telah membuka semua pintu potensi, pemahamannya tentang ultimate profound telah meningkat pesat. Sekarang, dia telah mengambil langkah terakhir dan hanya kehilangan satu kesempatan. Karena dia telah merasakan manisnya pintu potensi, maka dia berusaha sekuat tenaga. Dua ultimate profound, sepuluh vif profanditis, dan dua artefak divine tingkat supreme. Jajaran seperti itu bisa dikatakan cukup kuat di alam awan langit. Bahkan lelaki tua berjubah api pun merasakan ancaman besar darinya. Dentang. Tanpa ragu-ragu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan bila pedang merah menyala muncul. Seolah-olah lava cair telah dicurahkan. Gelombang api menyapu ke segala arah, mengubah tempat itu menjadi tungku besar. Pada saat yang sama, seperangkat baju zirah muncul di tubuhnya. Baju zirah itu juga berwarna merah menyala dengan kobaran api yang sangat besar. Pada saat ini, lelaki tua itu seperti dewa api yang turun. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan besar. Keduanya adalah artefak ilahi tingkat tertinggi. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Jangan panik. Pei Tianhong dan yang lainnya juga memiliki artefak dewa tingkat tertinggi. Jadi, hanya dengan dua artefak dewa tingkat tertinggi itu, orang tua ini tidak dapat membalikkan keadaan. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Matanya penuh harapan. Selama dia mengalahkan lelaki tua itu, menarik lelaki muda itu keluar dari artefak dewa spasial, dan merebut hukum penghancurnya, dia akan mampu melangkah ke alam berdaulat penguasaan yang lebih besar. Pada waktu itu, kalau saja dia bertemu dengan seorang penguasa alam sempurna yang biasa, dia pasti bisa menghancurkan mereka dengan tiga kekuatan mendalam tertinggi. Benar saja, seperti dugaan Qin Fei yang, saat lelaki tua itu memperlihatkan dua artefak dewa tingkat tertinggi, Pei Tianhong dan Wang Changyuan juga langsung mengeluarkan artefak dewa tingkat tertinggi mereka sendiri. Artefak ilahi tingkat tertinggi milik Wang Changyuan, Qin Fei yang pernah melihatnya sebelumnya. Yaitu kapak perang raja hantu dan baju perang emas. Ketika mereka jatuh ke tangan Qin Fei yang, Wang Changyuan mengikutinya dan Qin Fei yang mengembalikannya kepadanya. Dua artefak ilahi tingkat tertinggi milik Pei Tianhong, Qin Fei yang juga telah melihatnya selama pertempuran di Aula Darah. Ketika keempat artefak ilahi tingkat tertinggi ini muncul, termasuk belati dan bilah pedang, totalnya ada enam artefak ilahi tingkat tertinggi. Bukan saja situasinya tidak berubah, tetapi bahkan lebih buruk bagi lelaki tua itu. Gemuruh. Dentang. Dalam sekejap mata. Kemampuan ilahi tertinggi dan artefak ilahi tingkat tertinggi saling beradu. Aura yang dapat menghancurkan dunia meletus seperti gunung berapi, melonjak ke segala arah. Qin Fei yang, sang serigala bermata putih, mundur lagi dan lagi. Namun mata mereka terpaku pada lelaki tua berjubah api. Orang tua berjubah api itu gemetar dan memuntahkan darah, wajahnya langsung pucat. Pada saat yang sama, kekuatan upanisat dan pedang merah menyala pun hancur. Melihat keterampilan ilahi upanisat milik Pei Tianhong dan Wang Changyuan, belati, dan benda-benda suci lainnya datang ke arahnya, wajah tuannya berubah sangat gelap. Dia tidak hanya meremehkan kekuatan Qin Fei Yang, tetapi dia juga meremehkan nyali kelompok Qin Fei Yang. Menurutnya, bahkan jika dia dan pemuda berjubah emas datang dengan niat jahat, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan berani melawannya di tempat seperti Tanah Iblis Yin. Bagaimanapun, tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan menjadi pemalu di Tanah Iblis Yin. Namun, dia tidak menyangka kalau sekelompok orang ini tidak peduli sama sekali dan malah menyerang. Wuih! Orang tua berjubah api mengamati sekelilingnya dan dengan tegas mengaktifkan waktu instan, bergegas menuju area dalam lagi. Pei tua, Wang tua, kita tidak bisa membiarkan dia memasuki area dalam dengan sukses. Teriakin Fei Yang. Karena lelaki tua berjubah api tidak takut dengan kekuatan Iblis Yin. Namun, Pei Tianhong dan Wang Changyuan tidak dapat menahan korosi kekuatan Iblis Yin. Bahkan jika Pei Tianhong dan Wang Changyuan mengejar, mereka tidak akan mampu bertahan lama dan harus mundur. Karena itu, begitu lelaki tua berjubah api itu melarikan diri ke area dalam, akan jauh lebih sulit membunuhnya. Mendengar ini, mata Pei Tianhong berkilat dingin. Qin Fei Yang telah berjanji kepadanya bahwa selama dia menyingkirkan orang ini, dia akan membantunya mengeluarkan semua potensinya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Wuih! Saat Qin Fei Yang selesai berbicara, Pei Tianhong meraih bilah tajam sepanjang tiga kaki dan mengaktifkan waktu instan mengejarnya. Pada saat yang sama, dengan lambayan tangannya, hukum waktu bergulir dan menenggelamkan langit. Di batas antara area dalam dan area tengah, penghalang besar terbentuk, langsung menghalangi jalan menuju area dalam. Pecah! Melihat ini, lelaki tua berjubah api itu mengabaikan Pei Tianhong. Hukum waktu dan hukum kekuatan muncul dan meninju penghalang itu. Dengan suara keras, penghalang itu hancur di tempat. Namun karena itu, dia berhenti sejenak. Pada saat inilah Pei Tianhong menggunakan waktu instan untuk melangkah di depan lelaki tua berjubah api itu. Pedang tajam sepanjang tiga kaki di tangannya melaju kencang, menebas dengan ganas. Ketajamannya melanda dunia. Dentang! Saat percikan api beterbangan, retakan muncul pada baju besi merah menyala milik lelaki tua berjubah api itu. Darah menyembur keluar dari retakan itu. Cukup untuk melihatnya. Pedang itu bukan saja menghancurkan baju zirahnya, tetapi juga melukai lelaki tua berjubah api itu. Lebih-lebih lagi. Orang tua berjubah api juga terpental oleh pedang ini. Di belakang. Wang Changyuan, belati, dan dua harta karun yang menantang surga menyerbu dengan agresif. Melihat lelaki tua berjubah api itu terlempar, Wang Changyuan segera meraung, mata petir. Makna mendalam tertinggi dari hukum petir langsung aktif. Kilatan petir yang merusak muncul, dan harta karun menyerbu ke arah lelaki tua berjubah api itu. Di depan, Pei Tianhong melemparkan lelaki tua berjubah api itu. Tanpa ragu, dia segera mengaktifkan kemampuan makna mendalamnya dan menyerang lelaki tua itu dengan pedang sepanjang tiga kaki. Menghadapi serangan capit, lelaki tua berjubah api itu langsung menunjukkan sedikit kepanikan. Pergilah ke neraka. Wang Changyuan dan Pei Tianhong meraung pada saat yang sama. Kemampuan makna mendalam dan berbagai harta karun yang menantang surga segera menenggelamkan lelaki tua berjubah api itu dengan aura yang merusak. Ah! Orang tua berjubah api pun berteriak. Tampaknya meskipun kamu telah menguasai dua makna mendalam, kamu tidaklah tak terkalahkan. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Tak terkalahkan. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, melihat situasi saat ini, satu-satunya hal yang benar-benar tak terkalahkan adalah senjata ilahi dominator. 3388 Alasan mengapa dia tak terkalahkan adalah karena dia belum pernah berhadapan langsung dengan naga es dan binatang kecil. Dari pertarungan sebelumnya, kekuatan Ice Dragon dan Small Beast seharusnya telah melampaui senjata dominator. Tentu saja. Kekuatan spesifik mereka hanya akan diketahui setelah berhadapan langsung. Tidak ada gunanya menebak sekarang. Pada saat yang sama, Pei Tianhong dan Wang Changyuan memperlihatkan senyum kemenangan saat mereka menatap kekosongan yang dibanjiri oleh keterampilan mendalam dan harta surgawi. Terutama Pei Tianhong. Dia ingin pergi ke dunia kura-kura hitam dan membuka pintu potensi. Sayangnya, Yin Demon Lane memiliki batasan dan dia tidak bisa memasuki Black Tortoise World. Dia hanya bisa meninggalkan Yin Demon Lane terlebih dahulu. Namun, tepat saat semua orang mengira lelaki tua berjubah api itu pasti mati, kobaran api tiba-tiba menyeruak keluar. Itu seperti gunung berapi yang meletus dan menerangi separuh langit. Apa? Qin Fei Yang, serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan semuanya memandang ke arah kehampaan di mana lelaki tua berjubah api itu berada. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berseru. Semua harta karun surgawi terbang keluar dan mengelilingi area tersebut, memancarkan gelombang kejutan. Namun ada sesuatu yang layak disebutkan. Emosi pedang setinggi tiga kaki itu tampak berbeda, seolah-olah memiliki jejak ketakutan. Ledakan. Huala. Nyala apinya menjadi lebih besar. Dengan lelaki tua berjubah api sebagai pusatnya, tempat ini dengan cepat berubah menjadi lautan api, panas mengerikan menyelimuti semua arah. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura mengerikan meledak. Inilah aura lelaki tua berjubah api. Apa? Mata Pei Tianhong dan Wang Changyuan terbelalak tak percaya. Menghadapi serangan seperti itu, dia sebenarnya tidak mati. Ini. Petik dua. Tapi kemudian. Apakah itu Qin Fei Yang, serigala bermata putih, atau Pei Tianhong dan Wang Changyuan, ekspresi mereka semua berubah. Karena dalam aura ini, mereka benar-benar merasakan aura naga. Itu benar. Itu aura naga. Aura naga yang sangat murni. Aura naga. Dewa naga. Tiga orang dan satu serigala sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa ada aura naga? Mereka menatap lautan api itu dengan saksama, ingin melihat apa yang terjadi di dalamnya. Tetapi. Api itu begitu kuat dan menutupi segalanya. Mustahil untuk melihat dengan jelas. Yin. Namun, pada saat berikutnya, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari lautan api. Raungan naga. Ada naga suci. Mungkinkah lelaki tua berpakaian api itu memiliki naga suci sebagai tunggangannya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dilihat dari auranya, tampaknya aura itu bahkan lebih kuat dari lelaki tua berjubah api itu. Kalian benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Tiba-tiba. Suara serak lainnya bergema dari dalam lautan api. Suara itu memekakkan telinga seperti guntur, dan mengandung amarah yang mengejutkan dan niat membunuh. Dia sebenarnya tidak mati. Serigala bermata putih bergumam. Itu suara lelaki tua berjubah api. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara auman naga lagi. Kemudian, seekor makhluk besar melesat keluar dari lautan api. Ekspresi Qin Fei Yang dan yang lainnya membeku. Itu adalah naga dewa. Tubuhnya lebih dari 30 ribu meter panjangnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga yang tampak seperti terbuat dari lava. Ada juga tanduk naga di kepalanya, dan lima cakar naga di bawah perutnya sebesar gunung, bersinar dengan cahaya suram. Naga api. Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan saling berpandangan, ada sedikit kecurigaan di mata mereka. Itu naga api. Dan bukan hanya itu saja, tuanku sebelumnya juga seekor naga suci. Tiba-tiba, pedang sepanjang tiga kaki itu terbang di depan Pei Tianhong dan berkata dengan suara yang dalam. Belati dan benda suci lainnya juga mundur ke sisi Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan. Apa? Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan terkejut. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih juga mengerutkan kening. Tubuh asli mereka semua adalah naga suci. Dengan kata lain, tidak ada naga suci sama sekali. Inikah tubuh asli lelaki tua berpakaian api itu? Tetapi mengapa kita tidak bisa merasakan aura naga suci pada mereka? Serigala bermata putih merasa curiga. Tentu saja karena mereka sengaja menyembunyikan aura naga suci. Selama mereka benar-benar menyembunyikan aura naga suci, tidak ada yang bisa merasakannya. Kata roh pedang sepanjang tiga kaki itu. Lalu bagaimana dengan naga yang kamu sebutkan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Naga. Roh itu hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, lelaki tua berpakaian api itu berubah menjadi naga api, mengaktifkan waktu instan dan langsung muncul di depan pedang sepanjang tiga kaki. Jangan pernah pikirkan itu. Pei Tianhong meraung, kekuatan hukum melonjak saat dia melayangkan pukulan. Naga api jelas akan berhadapan dengan pedang sepanjang tiga kaki. Karena pedang sepanjang tiga kaki itu mengkhianati pemuda berjubah emas, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Enyahlah. Naga api meraung dan menamparkan Pei Tianhong dengan cakarnya. Engah. Pei Tianhong memuntahkan darah dan terpental, baju zirah di tubuhnya ikut hancur. Kekuatan ini, sungguh mengerikan. Dia terkejut. Setelah kembali ke tubuh aslinya, kekuatan lelaki tua berpakaian berapi itu telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Sekalipun kau seekor naga dewa, kau masih harus melingkari kami. Melihat ini, Wang Changyuan juga meraung dan hukum petir bergulir. Namun, tanpa menunggu Wang Changyuan mengaktifkan ultimacinya, cakar besar naga api itu mendarat. Wang Changyuan juga memuntahkan setegup darah dan seluruh tubuhnya seperti meteorit, menghantam tanah di bawahnya. Retakan juga muncul pada baju besi emas di tubuhnya. Dengan suara keras, dia menghantam tanah. Debu mengepul dan sebuah lubang besar muncul. Sangat kuat. Serigala bermata putih bergumam. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Baik itu naga dewa atau binatang buas lainnya, kekuatan mereka akan sangat berkurang saat mereka berubah ke bentuk manusia. Karena dalam wujud manusia, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Paling-paling, mereka hanya dapat mengerahkan sekitar 70% dari kekuatan puncak mereka. Dengan kata lain, setelah kembali ke tubuh aslinya, mereka dapat mengerahkan 100% kekuatan mereka. Lebih-lebih lagi, tubuh dan kekuatan binatang buas secara alami lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, setelah menampakkan tubuh aslinya, kekuatan naga api tidak dapat lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Jangan takut. Jumlah kita banyak sekali. Tidak bisakah kita mengalahkannya sendirian? Lagipula, meskipun kita ingin melarikan diri, kita tidak bisa. Kita hanya bisa bertarung dengannya. Melihat pedang sepanjang tiga kaki itu jelas-jelas ketakutan, Roblati itu meraung dan menyerbu ke arah naga api dengan ganas. Pedang sepanjang tiga kaki, kapak perang raja hantu, dan senjata ilahi tingkat tertinggi milik Pei Tianhong juga menyerbu ke depan. Hem. Sekelompok semut. Sang naga api mencibir, matanya penuh penghinaan. Semua ultimacis muncul dan menyerang ke arah empat senjata ilahi. Yang paling banyak. Roh senjata dari keempat senjata dewa berteriak kesakitan dan terhempas di tempat. Tubuh asli mereka rusak. Terlalu kuat. Setelah kembali ke tubuh aslinya, kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya empat senjata ilahi, tetapi mata Pei Tianhong dan Wang Changyuan pun penuh dengan kesungguhan. Beranikah kau mengkhianati kami para naga? Kau sedang mencari kematian. Aura pembunuh naga api itu sangat mengerikan. Dia mengaktifkan moment of time dan mencakar pedang sepanjang tiga kaki itu. Tidak. Pedang sepanjang tiga kaki itu meraung ketakutan. Melarikan diri. Pasti tidak bisa melarikan diri karena pihak lain memiliki ultimaci tertinggi dari hukum waktu. 3389 Tapi sekarang, Pei Tianhong dan Wang Changyuan tidak dapat datang untuk menyelamatkan. Belati, kapak perang raja hantu, dan senjata ilahi Pei Tianhong yang menantang surga, meski berada tepat di samping pedang tajam tiga kaki, mereka tidak berani maju. Karena sekarang, setelah lelaki tua berjubah merah kembali ke wujud aslinya, dia terlalu kuat, dan mereka sudah takut. Tepat saat pedang tajam tiga kaki putus asa. Wuih. Tiba-tiba, dua sosok muncul di depannya. Dia adalah serigala bermata putih yang membawa Qin Fei Yang. Apa? Melihat seorang pria dan seekor serigala berlari untuk menghadapi naga api, Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan senjata ilahi lainnya semuanya terkejut. Apakah kalian tidak mengerti situasinya? Belum lagi sekarang dia sudah kembali ke wujud aslinya, bahkan jika dia masih dalam wujud manusia, itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian berdua lawan secara langsung. Ini sama saja dengan mencari kematian. Roh senjata pedang tajam tiga kaki juga tercengang. Tidak pernah terpikirkan bahwa Qin Fei Yang dan serigala bermata putih akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Sebelum mati, ia menyesal telah mengkhianati Qin Fei Yang, tetapi sekarang, ia telah membuat pilihan yang tepat. Bahkan jika ia mati di sini, itu sepadan. Karena di dunia ini, sulit untuk bertemu dengan Tuhan yang begitu setia dan loyal. Pei Tua, Wang Tua, cepat kemari dan bantu. Teriakin Fei Yang. Dia tahu dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya dan serigala bermata putih, tidak mungkin mereka bisa menghentikan naga api. Mereka hanya ingin membeli waktu sebanyak mungkin. Alasan mengapa Pei Tianhong dan Wang Changyuan terluka parah bukanlah karena mereka benar-benar bukan tandingan naga api, tetapi karena mereka terlalu terkejut untuk bereaksi ketika tiba-tiba mengetahui bahwa lelaki tua berjubah merah itu adalah naga ilahi. Pendeknya. Mereka berdua benar-benar lengah oleh serangan naga api itu. Selama mereka diberi waktu untuk menenangkan diri dan beradaptasi, dengan kekuatan mereka, mereka masih punya kekuatan untuk bertarung. Mendengar teriakan Qin Fei Yang, Pei Tianhong dan Wang Changyuan saling berpandangan, mengeluarkan pil kehidupan ilahi, melemparkannya ke mulut mereka, dan segera bergegas untuk membantu. Pada saat yang sama, naga api telah menyerang Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih juga tidak menahan diri. Serigala bermata putih mengaktifkan kedalaman tertinggi hukum kematian dan hukum ruang. Qin Fei Yang mengaktifkan 3.000 klon, seni karakter membunuh, dan tubuh esoterik. Domain pembantaian telah dibuka sekali dan tidak dapat dibuka lagi. Namun, formula pembunuh saat ini juga sangat ampuh. Bagaimanapun, itu sudah merupakan seni ilahi tingkat tertinggi yang menantang surga. Satu orang pria dan satu serigala mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menyerang naga api. Seekor semut ingin bersaing dengan matahari dan bulan. Naga api itu tersenyum meremehkan saat hukum kekuatan melonjak maju, dan dia menghancurkan dua kedalaman terakhir serigala bermata putih dengan satu sapuan cakarnya. Dia praktis tak terhentikan. Engah. Tubuh serigala bermata putih bergetar. Tenggorokannya memanas dan dia memuntahkan setegup darah. Gemuruh. Segera setelah. Seni karakter pembunuh dan seni ilahi esoterik milik Qin Fei Yang dan 3.000 klonnya juga dihancurkan oleh naga api. 3.000 klon itu setara dengan 3.000 pedang berwarna darah, 9.000 kedalaman kelima, dan tubuh asli Qin Fei Yang. Dengan keunggulan jumlah yang begitu besar, mereka bahkan tidak dapat memblokir cakar naga api. Apa gunanya bertarung? Mundur. Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya dan menyapu Qin Fei Yang dan benda-benda suci yang menentang surga lainnya. Dia mengaktifkan moment of time dan melarikan diri dengan kecepatan kilat. Kamu ingin pergi? Naga api itu mencibir. Tiba-tiba ia mengangkat ekornya yang besar dan menghancurkan langit. Semua pedang berwarna darah dan figur esoterik langsung hancur berkeping-keping. Segera setelah. Dia juga mengaktifkan momen waktu. Seseorang harus tahu bahwa tingkat kultivasinya 3 tingkat kecil lebih tinggi daripada serigala bermata putih. Bagaimana momen waktu serigala bermata putih dapat dibandingkan dengannya? Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ekor besar itu menamparkan tanpa ampun. Bajingan. Petik 2. Bagaimana mungkin itu adalah naga dewa? Aura naga yang menakutkan itu membuat benda-benda suci yang menentang surga meraung ketakutan. Melihat Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan benda-benda suci yang menentang surga lainnya hendak dikubur di bawah ekor besar itu, Pei Tianhong dengan marah bergegas mendekat. Semua hukum agung dan seni ilahi esoterik berubah menjadi semburan dan meledak ke arah ekor besar itu. Pei Tianhong memiliki momen waktu, jadi kecepatannya secara alami lebih cepat dari Wang Changyuan. Dan kali ini, Pei Tianhong juga siap bertarung sampai mati. Karena, dia sudah menerima kenyataan ini. Di masa lalu, dia adalah kepala balai darah, penguasa benua barat. Bahkan di seluruh batas awan langit, dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Jadi, sekalipun dia sekarang mengikuti Qin Fei Yang, sekalipun dia telah melihat berbagai hal luar biasa di tanah iblis Yin, dia tetap merasa bahwa dirinya lah eksistensi yang paling tinggi. Apapun yang terjadi, dia memiliki keyakinan untuk menghadapinya. Tapi sebelum itu, cakar yang diberikan naga api kepadanya bagaikan sambaran petir yang membuatnya tiba-tiba sadar. Di permukaan, dia memang eksistensi yang berdiri di puncak piramida di batas awan langit. Namun dalam kenyataannya, menghadapi ras misterius yang tersembunyi dalam kegelapan dan tidak dikenal dunia, sedikit kekuatannya sama sekali tidak cukup. Hal ini juga membuatnya sangat bersemangat untuk membuka pintu potensi. Karena dengan membuka pintu potensi, bakat dan potensinya akan sangat meningkat. Dengan cara ini, dia dapat dengan cepat memahami kedalaman tertinggi dari hukum-hukum lainnya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan cara inilah dia dapat bertahan hidup di bawah kaki ras misterius ini. Sebenarnya itu hanya satu kalimat. Saat ini, dia ingin menjadi lebih kuat. Dan jalan pintas di depannya adalah pintu potensi. Jadi saat ini, dia tidak lagi sengaja pamer. Dia dengan tulus melindungi keselamatan Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang adalah kunci untuk membuatnya lebih kuat. Jangan sampai ada kecelakaan. Di samping itu, demi sebuah artefak dewa, Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Orang seperti itu, tidak pantas dihormati, tidak pantas diikuti. Ledakan, arus deras yang terbentuk dari berbagai kekuatan mendalam, membawa aura mengerikan, menghantam ekor raksasa naga api. Pada ekor raksasa itu, beberapa sisik naga hancur di tempat, darah naga berceceran. Inilah kekuatan keputus asaannya. Sekalipun pihak lain memiliki dua macam kekuatan yang dalam, sekalipun tubuh fisiknya secara alami lebih kuat daripada manusia, asalkan dia bertekad untuk mengerahkan segenap tenaganya, dia masih dapat membuat pihak lain membayar harganya. Kau sedang mencari kematian. Naga api itu marah, mengabaikan luka-luka ekor raksasa itu, dan dengan gila menekan ke bawah. Aliran deras yang dibentuk oleh berbagai kekuatan yang mendalam itu pun musnah di tempat. Pei Tianhong tidak menghindar. Seluruh tubuhnya memancarkan niat bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya kekuatan hukum saja, tetapi juga kekuatan ilahi, semuanya tercurah ke dalam tinjunya dan ditinjunya. Ledakan. Sisik naga lainnya meledak, darah naga menyembur keluar seperti air mancur. Namun Pei Tianhong juga memuntahkan seteguk darah, tubuhnya bergetar, lalu bagaikan meteorit, dia terlempar secara horizontal. Jika kau ingin mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Naga api itu sangat marah. Hukum kekuatan melonjak. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana. Panjangnya 10 ribu kaki. Bagaikan telapak tangan dewa, menutupi langit, menghancurkan kehampaan dan bumi, memancarkan aura kehancuran. Inilah hukum kekuatan yang paling mendalam. Ledakan. Tangan raksasa itu jatuh dari langit, mengandung kekuatan yang mengerikan, menghantam Pei Tianhong. Pei tua, aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, Wang Chang Yuan meraung dan akhirnya menyerbu. Mata petir muncul di langit, guntur dan kilat bergemuruh bersamaan, cahaya ilahi tak terbatas. Pada saat berikutnya, terdengar gemuruh guntur, dan sambaran petir menembus langit, melesat ke arah tangan raksasa itu. 3390. Melihat Wang Chang Yuan menyerbu, semangat Pei Tianhong pun bangkit, sekali lagi mengaktifkan hukum mendalamnya, menyerbu ke arah naga api. Dengan keduanya bekerja sama, bahkan naga api yang kuat pun merasakan tekanan sekali lagi. Karena dari mereka berdua, terlihat jelas keinginan untuk bertarung sampai mati. Orang lemah tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika menghadapi musuh yang kuat, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Logikanya sama. Asal Anda cukup kejam dan tak kenal takut, seekor semut pun cukup untuk membuat seekor gajah merasa takut. Belum lagi. Perbedaan antara mereka berdua dengan naga api tidaklah sama dengan perbedaan antara seekor semut dan seekor gajah. Meskipun mereka lebih lemah daripada naga api secara individu, mereka berdua bersama-sama tidak memiliki banyak perbedaan. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh fisik dan kekuatan. Sebagai makhluk dewa, tubuh fisik dan kekuatan naga api secara alami lebih kuat dari mereka. Namun, meski kuat, tapi tidak sampai pada titik di mana ia bisa menghancurkan mereka. Teguh dan pantang menyerah, berjuang sampai mati. Mereka berdua memiliki tekad yang kuat, semangat juang yang tak kenal menyerah, setajam pisau. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan ekor raksasa. Mengaum. Setelah terdengar raungan naga, ekor raksasa naga api hancur di tempat, daging dan darah berceceran di mana-mana. Kalian tidak bisa dimaafkan. Naga api meraung, amarahnya membakar langit. Di matanya, selain empat daerah terlarang, makhluk di empat benua batas awan langit semuanya semut. Tapi sekarang, sebenarnya ia telah terluka parah oleh dua semut berulang kali, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh harga dirinya. Teknik terlarang, domen naga api. Saat gemuruh itu mendarat, penghalang merah menyala muncul. Penghalang ini panjangnya puluhan ribu kaki, menutupi satu sisi dunia, termasuk mereka berdua. Langsung, di dalam penghalang itu berubah menjadi lautan api. Gelombang api itu bagaikan ular piton raksasa yang meraung. Raung! Mereka berdua adalah penguasa panggung yang sempurna, tetapi di dalam penghalang ini, mereka seperti terjebak dalam tungku penghancur dunia, tubuh mereka sedang dibakar. Apa ini? Keduanya terkejut. Kekuatan hukum melonjak keluar, bergabung untuk menyerang penghalang. Dengan suara ledakan keras, penghalang itu terpelintir hebat, tetapi tidak hancur. Apa? Mereka berdua tercengang. Sekalipun mereka kuat, mereka tidak mampu menembus penghalang itu. Berubah menjadi abu. Naga api tertawa terbahak-bahak. Api di dalam penghalang menjadi semakin mengerikan. Api menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah Pei Tianhong dan rekannya. Seolah-olah mereka memiliki kekuatan ilahi untuk membakar seluruh dunia. Bukan hanya tubuh fisik mereka yang terbakar. Bahkan kekuatan nomologis di sekitar mereka pun ikut terbakar. Mustahil. Sangat kuat. Serigala bermata putih juga tercengang. Baru saja, aku mendengarnya mengatakan bahwa domen naga api ini tampaknya merupakan teknik terlarang. Qin Fei yang mengerutkan kening. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut. Dia memikirkannya dengan saksama dan mengangguk. Benar, memang begitu. Langsung. Hati manusia dan serigala tenggelam. Yang disebut teknik terlarang adalah teknik pembunuhan super yang menguras nyawa, ki, dan darah seseorang. Teknik pembunuhan super semacam ini jauh lebih kuat daripada seni beladiri dewa. Sama seperti ketika Zhao Xiaojin berada di lapangan ujian, menghadapi pengepungan dan serangan mendadak dari Zhang Sanbao dan yang lainnya, dia mengaktifkan teknik terlarang dan menggunakan kekuatan hidupnya sebagai harga untuk ditukar dengan kecepatan ekstrim, membawa Qin Fei yang keluar dari pengepungan. Secara umum. Bahkan mereka yang telah menguasai teknik terlarang tidak akan begitu saja mengaktifkannya, karena harganya terlalu mahal. Tetapi begitu diaktifkan, itu setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan. Sama seperti sekarang. Pei Tianhong dan Wang Changyuan tidak mampu menerobos domen naga api bahkan setelah menggabungkan kekuatan serang, dukung mereka. Qin Fei yang menggertakkan giginya, menatap serigala bermata putih dan beberapa makhluk suci yang menentang surga di sampingnya, lalu berteriak. Dentang. Ledakan. Tiga ribu inkarnasi, berbagai misteri mendalam. Beberapa makhluk suci yang menentang surga juga menunjukkan kemampuan mereka dan dengan gila menyerang ke arah domen naga api. Namun, domen naga api bagaikan meteorit, tidak bisa dihancurkan. Kalian ingin menerobos domen naga api hanya dengan kalian berdua. Apakah menurutmu teknik terlarang itu sebuah lelucon? Pergilah ke neraka. Naga api tertawa meremehkan, dan misteri utama hukum kekuatan muncul, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat menamparkan ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Ia juga tahu batas-batasnya sendiri. Bahkan dengan domen naga api, ia tidak dapat membunuh Pei Tianhong dan Wang Changyuan dalam waktu singkat, jadi ia menyerang Qin Fei yang dan yang lainnya terlebih dahulu. Karena di matanya, Qin Fei yang dan serigala bermata putih adalah ancaman yang lebih besar daripada Pei Tianhong dan yang lainnya. Meskipun Pei Tianhong dan yang lainnya memang lebih kuat dari Qin Fei yang dan yang lainnya sekarang, prestasi mereka di masa depan pasti akan melampaui mereka. Serigala bermata putih adalah contoh terbaik. Jika dibiarkan tumbuh, siapakah yang mampu menjinakkannya di masa mendatang? Ayo pergi! Roh artefak belati itu meraung. Benda-benda suci tersebut telah terluka para oleh naga api, jadi mereka tidak berani melawan misteri tertinggi sekarang. Serigala bermata putih mengerutkan kening, melambaikan cakarnya, dan membawa Qin Fei yang dan artefak dewa lainnya, berbalik dan mengaktifkan momen waktu, melarikan diri ke langit. Bisakah kamu melarikan diri? Naga api itu begitu saja meninggalkan Pei Tianhong dan yang lainnya, dan melangkah ke sungai waktu, langsung muncul di depan Qin Fei yang dan yang lainnya. Karena domen naga api memenjarakan Pei Tianhong dan yang lainnya, ia dapat mengabaikan mereka untuk sementara. Terlalu cepat! Serigala bermata putih itu mengerem dan berhenti, ekspresinya sangat jelek. Di belakang, misteri utama hukum kekuatan tengah menghampiri mereka dengan agresif. Di depan, naga api secara pribadi memblokir jalan, dan hukum waktu memusnahkan langit. Tidak ada jalan keluar. Kalian anak muda benar-benar sombong, terbawa suasana setelah mengambil sedikit keuntungan. Tahukah kamu berapa banyak orang yang lebih kuat darimu di dunia ini? Jangan bicara soal sparing, sekalipun aku mempermalukanmu dan menekanmu, apa yang bisa kau lakukan? Mata naga api penuh dengan penghinaan. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih mengepalkan tangan mereka. Apa? Kamu tidak yakin? Tetapi apa yang dapat anda lakukan jika anda tidak yakin? Jika aku ingin membunuhmu, semudah menghancurkan semut. Saat suara naga api selesai, tangan raksasa yang dibentuk oleh misteri tertinggi hukum kekuatan di belakang Qin Fei yang dan yang lainnya tiba-tiba menyerang. Belati dan benda-benda suci lain yang menentang surga dengan tegas menyerang tangan raksasa itu dengan kecepatan penuh. Mereka pasti harus melawan. Mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan menunggu kematian, bukan? Dentang. Namun, menghadapi misteri tertinggi, disertai suara yang memekakan telinga, benda-benda suci itu hancur satu demi satu, dan cahayanya meredup. Tanpa jeda, tangan raksasa itu terus menyerang Qin Fei yang dan Serigala bermata putih. Sialan, aku gak ngangka bakal mati di sini. Serigala bermata putih meraung tak percaya. Jangan menyerah, selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Qin Fei yang bergumam ketika berbagai pikiran melintas di benaknya, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Jika pihak lain merupakan penguasaan yang lebih tinggi atau bahkan seorang dominator yang sempurna, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh dan keluar dari situasi tersebut. Tetapi pihak lain tidak hanya seorang dominator yang sempurna, tetapi juga memiliki dua misteri tertinggi. Ini adalah penindasan yang total dan mutlak. Tanpa aku, kalian masih belum cukup. Tapi tiba-tiba, suara tawa orang gila itu terdengar di bagian dalam. Hmm. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih tertegun dan segera melihat ke arah area dalam. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura mengerikan meletus dari tempat orang gila itu berada. Mengikuti dengan saksama. Orang gila itu bergegas keluar dari kabut hitam, dan dari luar, dia tampak tidak berubah sama sekali. Tetapi apakah itu Qin Fei yang atau Serigala bermata putih? Mereka samar-samar dapat merasakan bahwa orang gila itu tampak berbeda dari sebelumnya. Mengapa kamu linglung? Lari untuk menyelamatkan dirimu. Orang gila itu berteriak. Serigala bermata putih kembali sadar dan menyapu Qin Fei yang beserta harta karun yang hancur, mengaktifkan waktu instan, dan terbang menjauh. Perhatian naga api juga tertuju pada orang gila itu, dan saat ia bereaksi, Qin Fei yang sudah muncul di sisi lain wilayah kekuasaan naga api. Ledakan. Tangan raksasa yang menutupi langit menghantam tanah di bawahnya. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, sebagian besar tanah langsung hancur. Qin Tua, Saudara Serigala, Aku akan menunjukkan kepada kalian kekuatanku saat ini. Orang gila itu tertawa. Kekuatan. Baik lelaki maupun Serigala sama-sama terkejut. Tatapan orang gila itu jatuh pada naga api, dan gelombang merah darah muncul di matanya. Dalam sekejap mata, kedua bola matanya diwarnai merah dengan darah. Ledakan. Segera setelah. Aura kekerasan menyeruak keluar dari tubuh orang gila itu. Segera setelah. Suatu pemandangan yang mengerikan pun muncul. Tubuh si orang gila yang tingginya 1,8 meter mulai membesar. Hmm. Apakah ini hukum kekuatan? Serigala bermata putih terkejut. 5 makna mendalam dari hukum kekuatan membuat tubuh menjadi luar biasa besarnya. Sepertinya tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat hukum kekuatan sebelumnya. Dan dia telah menguasai hukum kekuatan. Perluasan hukum kekuatan berbeda dengan perluasan yang dilakukan orang gila saat ini. Dan sekarang, dia tidak merasakan aura hukum kekuatan pada tubuh orang gila itu, dan orang gila itu tidak menguasai hukum kekuatan. Tunggu. Qin Fei yang tiba-tiba tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia menatap tubuh orang gila itu tanpa berkedip. Dia melihat rambut merah darah tumbuh dari tubuh orang gila itu, menutupi seluruh tubuhnya. Dari jauh, dia tampak seperti kera darah raksasa. Penampakan ini, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Serigala bermata putih melihat penampilan orang gila itu saat ini, dan ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Hmm. Qin Fei yang mengangguk. Itu sangat familiar. Dalam sekejap mata, tubuh orang gila itu mencapai ketinggian 10 ribu kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut berwarna merah darah, dan auranya yang ganas mengguncang bumi, menyelimuti dunia ini dengan gila-gilaan. Saya ingat sekarang. Tiba-tiba. Serigala bermata putih berteriak. Apa? Qin Fei yang terkejut. Ras setan darah. Ras iblis darah terlihat seperti dia setelah bertransformasi. Serigala bermata putih berseru tak percaya. Ya, 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 itu adalah ras iblis darah. Qin Fei yang juga tiba-tiba menyadari. Penampilan orang gila saat ini hanya diukir dari cetakan yang sama dengan ras iblis darah yang telah berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar berubah menjadi ras setan darah. Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi dari leluhur ras iblis darah? Serigala bermata putih bergumam. Ini terlalu aneh. Seorang manusia benar-benar menguasai kemampuan transformasi ras iblis darah. Dan setelah bertransformasi, sama seperti ras setan darah, aura orang gila itu juga meroket berkali-kali lipat. Tidak. Itu bahkan lebih dibesar-besarkan daripada ras setan darah. Karena aura yang dipancarkan orang gila itu sudah sebanding dengan ahli alam kedaulatan kesempurnaan. Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong juga tercengang di domain naga api. Apa situasi ini? Bagaimana orang hidup bisa berubah menjadi monster?